Sebuah film yang bergenre komedi ini dirilis tahun 2008 silam, namun masih mendapatkan atensi yang luar biasa dari para penonton. Film ini menceritakan bagaimana adanya seorang wanita yang tidak tertarik kepada pok-pokus di dalam hidupnya, sehingga meskipun ada pria yang mencoba mengajaknya untuk berpok-pokus, wanita ini selalu menolak dan mengancamnya. Gimana cerita selanjutnya? Inilah. Seorang wanita yang digambarkan pada film ini memiliki karakter pendiam, penyendiri, lusuh dan tidak pernah keramas. Wanita ini sebut saja namanya Mariana. Mariana tinggal sendirian di apartemennya, dengan kondisi di dalam kamarnya sangat berantakan kotor, sebab semua aktivitas yang dilakukan Mariana dilakukan sendiri. Ia pun tak suka keluar rumah untuk sekedar jalan-jalan atau nongkrong. Ia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di rumah sambil menonton video Upin Ipin yang ia sewa di toko rental kaset film. Waktu itu Mariana mau meminjam kaset di toko video langganannya dekat apartemen. Kebiasaannya adalah menyewa video Upin Ipin Bos. Kemudian salah satu pegawai toko kaset tersebut namanya Jason, mencoba mencari perhatian untuk mendekati si Mariana, sebab pelanggannya ini senang menyewa film Upin Ipin di tokonya. Barangkali menurutnya kalau Mariana ini bisalah diajak nonton bareng di apartemennya. Namun karena Mariana ini pendiam dan jarang terdengar suaranya, upaya pertamanya masih gagal dan perlu mendalami rencana ke depan agar lebih tepat mengenai sasaran. Jason pun berinisiatif mau melihat data pelanggan yang ada di komputernya, untuk melihat alamat pelanggan tetapnya si Mariana, ia pun sembunyi-sembunyi mencatatnya di telapak tangan. Untuk mengetahui di mana Mariana tinggal, Jason memutuskan untuk tidur di mobilnya di parkiran apartemen si Mariana. Ia pun mulai mencari di mana kamar apartemennya Mariana. Setelah berhasil mengetahui kamarnya Mariana, Jason mengintip dari balik jendelanya dan mendapatkan kalau Mariana sedang nonton film Upin Ipin sambil main manual. Pagi harinya ia pun terus masuk ke apartemen Mariana dengan beralasan ke penjaga pintu kalau ia mau mengantarkan paket. Sehingga Jason berhasil masuk ke dalam apartemennya Mariana. Setelah sampai di depan kamarnya Mariana pun keluar mau mengambil air galon. Namun tak ada tegur sapa di antara keduanya. Jason pun merasa malu sama Mariana takut ketahuan siapa dirinya sebenarnya yang merupakan penjaga toko rental kaset video. Selepas Mariana kembali, Jason mencoba mengenalkan dirinya dan mengajaknya kenalan untuk sekedar meminjamkan kaset video. Tapi upaya yang ia lakukan belum berhasil membuat Mariana menyambutnya baik. Karena Mariana orangnya pendiam dan trauma terhadap masa lalunya sehingga ia orangnya tertutup. Besoknya Jason beranikan diri mengetuk pintu kamarnya Mariana sambil membawa kaset video. Ia beralasan kalau di apartemen ini ia punya teman. Kemarin mau nyari tapi gak ketemu. Ia pun memberikan kaset video untuk Mariana secara gratis agar Mariana mau menontonnya. Kaset itu pun diterima sama Mariana meskipun belum sempat berkenalan dan saling sapa satu sama lainnya. Pertemuan itu pun berlalu begitu saja. Kini Jason tahu Sandi untuk masuk dari pintu utama apartemen dari paket salah satu penghuni apartemen itu. Agar kalau kapan saja ia mau ke apartemennya Mariana bisa langsung masuk tanpa harus minta izin terlebih dahulu sama penjaga pintu. Besoknya Jason memberanikan diri lagi untuk menemui Mariana. Kali ini beralasan kalau bibinya sedang sakit dan lagi masuk ke rumah sakit. Bibinya tinggal di gedung apartemen sebelah dan ia yang kini menjaga apartemennya. Ia mengajak Mariana untuk pergi keluar sebentar mencari sarapan. Tapi masih saja ditolak sama Mariana seorang wanita tertutup ini. Upaya Jason sudah habis dan entah alasan apalagi ia agar bisa lebih dekat sama Mariana pelanggan kaset videonya. Tapi besok malamnya Mariana datang untuk mengembalikan kaset video yang dipinjam ke toko rentalan si Jason kerja. Tapi kedatangannya tanpa ada sepatah kata apapun keluar dari Mariana. Selepas toko tutup, Jason terus memikirkan alasan apa yang akan ia katakan ke Mariana agar ia bisa lebih dekat sama Mariana. Jason terus memikirkan lebih matang karena ia sudah habis pikir bagaimana caranya supaya Mariana dekat dengannya. Kini ia pun beralasan ke Mariana kalau ia mau minta tolong sebab bibinya kini sudah meninggal dunia. Kini ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Ia memohon ke Mariana agar bisa membantunya. Tapi di saat Mariana membukakan pintu apartemennya, ia justru sambil membawa sajam dengan alasan untuk jaga-jaga manat tahu Jason mau berniat jahat terhadap dirinya. Tapi Jason meyakinkan kalau ia tidak seperti yang Mariana kira. Sejuta alasan dan basa-basi diucapkan sama Jason agar Mariana bisa melunak hatinya karena sajam yang ia pegang terus di tangannya. Meskipun di dalam hatinya Mariana kalau pria ini agak aneh dan culun, meskipun ia merasa kasihan sama Jason tapi tidak menutup kemungkinan kalau ia masih terus memberinya aturan. Mariana pun mulai melunak dan meletakkan pisaunya. Tapi Mariana mengatakan kalau ia harus tidur sekarang dan Jason mesti keluar dari apartemennya. Ia meminta maaf ke Jason soal bibinya yang meninggal tadi. Jason meminta izin sama Mariana kalau ia diizinkan tidur di sofanya malam ini. Mariana mengizinkannya dengan catatan jangan sampai macam-macam nanti kalau ia lagi tidur. Pagi harinya Jason udah berangkat kerja. Lalu Mariana terbangun dan tak sadar kalau ternyata kakinya sudah diikat tali putih. Ia pun mengikuti kemana arah ikatan itu. Ternyata hanya tulisan ungkapan terima kasih dari si Jason karena sudah mengizinkannya menginap di apartemennya tadi malam sehingga membuat Mariana sedikit tersenyum sendiri. Besok malamnya Jason pun datang lagi ke apartemennya Mariana dengan membawa kaset video. Tetapi kali ini Mariana enggan membukakan pintu apartemennya meskipun ia sebetulnya ada di dalam. Jason pun meletakkan kaset itu di bawah pintu apartemennya Mariana. Berharap kalau besok pagi bisa diambilnya. Betul saja besok paginya Mariana mengambil kaset itu dan berencana mau menontonnya di kamar apartemennya sendiri. Ia pun mulai menutup semua jendela kamarnya agar tidak ada yang bisa melihatnya. Mariana pun menikmati video upin-ipin yang diberikan sama Jason sambil memainkan secara manual. Karena Jason sengaja memberinya kaset video upin-ipin sebab ia tahu kalau wanita ini suka nonton video upin-ipin. Malam besoknya Jason mencoba kembali menjumpai Mariana. Ia pun menanyakan apakah Mariana suka sama film yang diberikan tadi malam tapi Mariana justru menyuruhnya diam. Jason pun masuk ke apartemennya Mariana dan memberikan kalung salib kepada Mariana. Namun sebelum memakai kalung itu Jason menyuruhnya untuk keramas terlebih dahulu sebab kalung itu suci dan dilarang memakainya kalau belum keramas. Jason pun mengkeramasi Mariana di kamar mandi dan mengeringkannya agar bisa memakaikan kalung pemberian Jason untuk Mariana. Sehingga apa yang dilakukan Jason kepada Mariana membuat dirinya makin menerima si pria ini. Selepas itu Jason mulai memancing dan menanyakan apakah Mariana mau nonton video yang diberikannya semalam. Tapi Mariana justru menyuruhnya diam kalau tidak ia akan mengusirnya dari kamarnya itu. Jason lalu pergi meninggalkan si Mariana dan memutuskan untuk tidur di dalam mobilnya di sebuah parkiran depan gedung apartemennya Mariana. Besok paginya Jason kena tegur sama petugas parkir kalau ia harus pindah pagi itu juga dan jangan parkir lagi di situ. Karena petugas ini melarang si Jason untuk tidur di tempat parkir. Meskipun Jason beralasan kalau tadi malam istrinya mengusirnya dari rumahnya sehingga ia harus tidur di sini. Tapi si petugas parkir tahu kalau Jason sudah enam malam tidur di parkiran sehingga ia mengusirnya kalau tidak ia akan melaporkan pihak kepolisian dan menangkap Jason. Akhirnya Jason kini bisa masuk ke tempatnya Mariana sesuka hatinya. Dalam malam itu mereka berencana mau menonton video upin-ipin bareng dengan aturan kalau tempat duduk mereka menjauh. Mariana menyuruh Jason kalau lagi nonton jangan sampai bersuara hanya dia saja. Meskipun saat sedang asik nonton kakak tuanya Jason sempat bernyanyi dan berdiri menantang. Diketahui sama si Mariana sambil meliriknya. Begitu juga malam berikutnya mereka menonton video upin-ipin sambil menikmati es krim. Tapi kali ini Jason dibolehkan bicara dan keluar celetukannya untuk membandingkan seberapa besar kakak tua aktor pemerintah video upin-ipin sama kakak tua miliknya. Tapi Mariana justru menyangkal kalau kakak tuanya Jason tidak ada setengahnya dari kakak tua aktor pemeran video upin-ipin yang sedang mereka tonton. Jason menantang Mariana agar mengukur dan membandingkannya langsung. Apabila benar maka Jason bisa tidur di atas tempat tidur. Tidak lagi tidur di sofa. Mereka pun melakukan hal konyol dengan menggunakan penggaris mengukur kakak tua si aktor video upin-ipin sama kakak tuanya Jason di hadapan Mariana. Pagi harinya Jason yang sudah melewati malam bersama Mariana satu tempat tidur. Ia melihat Mariana sedang mandi di kamar mandi. Tentu saja membuat Jason semakin sakne dan tanpa perintah atau aba-aba dari komandan. Tangannya pun langsung berinisiatif melakukan tugas negaranya sambil memandang si Mariana. Jason sering mengajak Mariana keluar rumah untuk sekedar menikmati pemandangan dan jalan-jalan. Namun Mariana selalu menolak dengan alasan kalau ia sedang datang bulan. Menurutnya pantang kalau seorang wanita sedang datang bulan keluar rumah. Selain itu Mariana juga tidak mau keluar rumah karena lebih suka tertarik menghabiskan waktunya di kamarnya. Kini Jason dan Mariana semakin akrab karena setiap hari Jason selalu datang ke apartemennya dan menonton video Upin-Ipin berduaan. Meskipun sejak mereka sama dan tidur di apartemennya Jason dan Mariana belum pernah melakukan apa yang seharusnya dilakukan yaitu main lato-lato. Hal ini dimaklumi oleh Jason karena Mariana mengaku kalau ia trauma sejak kecil ia sudah menjadi korban kebejatan ayahnya dulu. Sehingga sampai saat ini dalam benaknya agar selalu menghindar untuk bermain lato-lato. Jason memaklumi apa yang dialami sama Mariana tapi ia berjanji ke Mariana kalau ia bisa merubah Mariana dan melupakan masa lalunya yang kelam dulu. Sehingga Jason pun berhasil mengajak Mariana jalan keluar dan menghabiskan waktu berdua. Dulunya Mariana takut untuk keluar rumah. kini mereka lebih sering untuk menghabiskan waktu di luar rumah. Masa lalu tetaplah masa lalu. Masa kini terus dijalani dan masa depan harus ditatap ke depan agar lebih baik. Film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.